Selamat siang pemirsa, Film TV kembali hadir ke hadapan Anda bersama saya, Stefan Jami. 30 staff Kementerian Luar Negeri Papua New Guinea dan 60 polisi PNG mengikuti pelatihan keprotokolan dan kepolisian yang diadakan di Port Moresby tanggal 13 November hingga 1 Desember 2017. Acara pelatihan ini dibuka secara resmi oleh Duta Besar Indonesia untuk Papua New Guinea, Ronald J. P. Mani. Sebagai bentuk dukungan Indonesia terhadap PNG yang akan menjadi tuan rumah APEC 2018, Indonesia melatih 30 pejabat Kementerian Luar Negeri PNG dan 60 polisi PNG. Pelatihan di bidang protokol menyangkut materi dasar-dasar keprotokolan, airport arrangement, license officer, site event, administrative arrangement yang disertai dengan simulasi dan kunjungan ke bandara serta kunjungan kerencana lokasi tempat pertemuan APEC di Port Moresby. 60 polisi PNG ini dilatih oleh tim pelatih dari Polri mengenai penggunaan sejata ringan dan pengetahuan analisa potential threat to security serta teknis lainnya yang terkait pengamanan persidangan. Duta Besar RI untuk PNG Ronald Manik pada acara pembukaan menyampaikan bantuan kapasitas dari Indonesia itu bertujuan untuk mengimplementasikan perjanjian comprehensive partnership antara Indonesia dengan PNG yang juga berkomitmen membantu PNG dalam pelaksanaan KTT APEC tahun depan. This program is a response to the rollout of Papua New Guinea conservative risk quest for the existence of small fire pumps trading and intelligence sharing by Indonesia with a view to maximizing the security arrangement during the APEC summit in 2018. Acara pembukaan pelatihan ini dihadiri sejumlah pejabat di lingkungan pemerintahan PNG, kepolisian, dan undangan lainnya. Direktur Kerjasama Teknik Kemlu, Muhammad Syarif Alatas, juga hadir pada acara pembukaan dan juga turut menyematkan tanda pengenal kepada peserta menandai dimulainya pelatihan. Pelatihan keprotokola dan kepolisian ini merupakan bentuk komitmen bantuan kerjasama pemerintah Indonesia dalam kerangka kerjasama selatan-selatan atau negara-negara di kawasan Pasifik. Indonesia mendukung secara penuh suksesnya pelaksanaan KTT APEC 2018 di bawah ke Kepuluhan Papua New Guinea. Saya Steve Manjami, selamat siang dan sampai jumpa.